kita apa ada 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 kita coba kalau kita berani ini mona tusuk mataku ini mona tusuk mataku ini mona tusuk mataku Pak kita bukti no pengancaman pengancaman eh Polres serius kak pulang pergi sama Polres di luar berhenti kesemua disini tak bongkar kau ya jadi betul eh ada satu unit mobil Toyota Toyota Sienta yang menerobos palang tol gayet Bandara katanya sudah dilaporkan ya di poliseksi ini atau gimana jadi untuk laporan kami sudah terima dari laporan sendiri itu dari tol gayet Bandara karyawan dari tol gayet Bandara itu kalau sendiri kalau dilihat tol bandaranya itu kondisi seperti apa sih dan kerusakannya jadi untuk kerusakan dari tol gayet Bandara itu di palang pintu tol gayet Bandara itu sendiri jadi sudah tidak bisa digunakan dan tindakan dari polisek sundern atas aduan ini bagaimana jadi untuk tindakan kami setelah menerima laporan pengaduan dari tol gayet Bandara itu sendiri kami dari polisek Bandara melakukan penyelidikan terkait pengemudi Toyota Sienta itu sendiri dan sudah ada saksi yang diperiksa kalau untuk saksi kami sudah ada sementara kami periksa ambil keterangan dan apakah betul ya penjelidikan dari mobil itu adalah driver online apakah benar untuk pengemudi sendiri masih kami dalami untuk pengemudinya tapi dan rencana ada pemanggilan ya untuk pemudi mobil sendiri itu atau gimana dan jadi setelah kami dapat identitas dari pengemudi tersebut pasti kami akan ambil keterangan melakukan undangan klarifikasi kami menyesalkan terkait kejadian kekerasan terhadap pengemudi taksi online yang terjadi di area parkir roda 4 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB dan viral di hari Sabtunya kami sudah mendapatkan informasi bahwa pihak yang terlibat dalam video viral tersebut sudah menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan kami harapkan hal seperti yang terlihat dalam video tersebut tidak terulang kembali dapat kami sampaikan bahwa pengemudi taksi online tersebut bukan merupakan bagian dari layanan transportasi darat dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang dilayani oleh perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan PT Angkasa Pura I oleh sebab itu kami menghimbau kepada seluruh pengguna jasa Bandara agar menggunakan layanan transportasi resmi yang bermitra dengan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar demi kenyamanan pengguna jasa Bandara berusahaan-perusahaan dari I.K.D. Terima kasih.